Buku kedua Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 35 Tengkong Sian Su menarik nafas panjang, dia berusaha mengendalikan emosinya, dia memperhatikan orang itu melangkah ke dalam kudil kemudian dia mengikuti dengan perlahan-lahan Bayan beserta Hong Ho Sian Seng dan Sim Ho Sio rupanya telah merundingkan bagaimana orang-orang mereka akan melakukan penggeledahan di dalam kudil Cheng Lian Si Di antara setian banyaknya Ho Sio Cheng Lian Si, ternyata tidak ada seorang pun yang berani mencegah tindakan bayan lama, mereka tidak mendapat isyarat apa-apa dari kepala guru mereka Terpaksa mereka menyaksikan dengan sinar matu menyiratkan kegusaran We Siao Po dan Song Ji mengintil di belakang tengkong Mereka melihat lengan jubah Ho Sio itu bergetar Hal ini menandakan bahwa tangan tengkong sedang gemetar karena berusaha menahan hawa marah dalam hatinya Tiba-tiba dari arah barat terdengar suara yang nyaring Biakah orangnya mendengar kata-kata itu, Hong Ho Sian Seng segera berlari ke depan Tampak dua orang lama sedang menangkap atau meringkus seorang Ho Sio berusia kurang lebih empat puluhan dan tubuhnya kurus kering Mengapa kalian menangkap aku? Tanya Ho Sio itu bingung Hong Ho Sian Seng menggelengkan kepalanya dan kedua lama itu pun langsung melepaskan cekalannya Sembari tertawa mereka berkata Maaf menyaksikan kejadian itu, Siao Po semakin yakin yang dicari rombongan bayan bukan seorang lama cilik Tapi Kaisar Santi yang sudah mengundurkan diri, tengkong sendiri tertawa-tawar ketika bertanya Ho Sio muridku ini, apakah dia si lama cilik yang kalian cari itu? Hong Ho Sian Seng tidak menjawab, dia malah memperhatikan arah lainnya Ketika itu dua orangnya kembali meringkus seorang Ho Sio berusia setengah bayar Setelah melihat orang itu dengan siksama, kembali dia menggeleng-gelengkan kepalanya Oh, rupanya kau tahu bagaimana tampang Raja Santi, kata Siao Po dalam hati Sejak semula dia selalu memperhatikan Hong Ho Sian Seng dan kawan-kawannya Karena itu, dia berpikir lebih jauh Kalau mereka mencari dengan kera demikian lama-kelamaan mereka pasti akan berhasil menemukan Raja Santi Dia adalah Hayahanda dari si Raja Cilik Aku harus mencari akal menolongnya Tapi, bagaimana aku harus melakukannya jumlah mereka banyak, kepandaian mereka juga hebat-hebat Sia-sia saja Siao Po mengasah otaknya, dalam tempo yang begitu singkat Dia tidak berhasil menemukan jalan yang baik untuk ditempuhnya Ketika itu, ada beberapa puluh orang yang menggeledah ke arah timur laut Di mana ada sebuah rumah kecil tempat para pendeta Letaknya di sebelah depan kuil, pintu kamarnya tertutup rapat buka pintu Buka pintu teriak beberapa orang dengan suara yang garang Itu kamar bersemedibiku kami yang sudah lanjut sekali usianya Kata Tengkong memberikan keterangannya Kamar itu sudah tertutup selama tujuh tahun Harap si cu sekalian jangan mengganggu semedinya Simke tertawa Ini pasti ada orang luar yang masuk dan bersembunyi di dalam kamar Bukan di kutua yang sedang bersemedi Kalau tidak, tentu dia telah membuka pintunya sendiri, bukan? Tapi ini bukanlah persoalan bagi kami, katanya Seorang lama bertubuh tinggi besar segera menghampiri pintu rumah tersebut Mengapa pintu ini tidak dibuka? Pasti dia bersembunyi di dalamnya katanya sambil menendang pintu rumah itu keras-keras Tiba-tiba tubuh Tengkong berkelebat dia melompat ke pintu untuk mencegah lama itu menendang Dia tidak ingin pintu rumah itu sampai rusak karena kekasaran orang itu Dia berhasil tiba di depan pintu, tapi perutnya terkena tendangan lama itu sebab dia tidak melindunginya sedikitpun Tapi mendadak lama yang menendang pintu terjungkal roboh ke belakang Dia yang mengirimkan tendangan, tapi dia pula yang roboh dengan kaki patah Bayan terkejut setengah mati dia langsung berkawak-kawak Tubuhnya segera menerjang ke depan ke arah tuan rumah sedangkan kedua tangannya segera digerakkan dengan gaya seperti cakar ayam yang sedang menggaru Tengkong tetap berdiri di depan pintu ketika serangan itu tiba Ia menghadapi lawannya dengan kedua tangan dirempangkan sedangkan lawannya itu juga menyerang dengan dua tangannya Tapi dengan bentrokan keras itu, kepandaianmu ternyata hebat sekali puji Hong Huxian Seng Tangan Hong Huxian Seng segera menghantam ke depan Terasa angin menghempas-hempas dari pukulannya ke arah wajah Tengkong Tengkong menghindarkan diri dan di saat yang lain terdengar suara yang keras karena pukulan itu tepat menghajar pintu rumah tersebut Pukulan yang lihai puji Tengkong kembali Di dalam hatinya, dia merasa terkejut juga, ternyata kepandaian Hong Huxian Seng tidak dapat dipandang ringan Tengkong segera mempersiapkan diri untuk melayani lebih jauh Walaupun demikian, dalam hati dia sudah mengambil keputusan Tujuannya hanya melindungi pintu rumah tersebut tidak ada niatnya untuk mencelakai siapapun Kalau keadaan memang mendesak, dia sudah siap mengorbankan jiwanya agar tugasnya sebagai pelindung dapat dijalankan dengan baik Ternyata Hong Huxian Seng masih penasaran, dia menyerang kembali Kali ini dia malah dibantu oleh bayan Dikeroyok oleh dua orang, Tengkong melakukan perlawanan yang dasyat Kedua tangannya seakan digerakkan secara sembarangan saja Namun setiap serangannya yang seperti tidak mengandung tenaga itu, justru menimbulkan angin yang kencang Puluhan pengikut Hong Huxian Seng segera bersorak-sorak Mereka seakan memberikan semangatnya kepada Seng pemimpin Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani maju ke tengah arena Rupanya mereka telah mendapat pesan agar tidak lancang maju apabila belum mendapatkan isyarat dari pimpinannya Beberapa kali bayan mendesak, serangannya hebat sekali Tapi tiap kali dia selalu terpukul mundur hal itu membuat hatinya gusar dia merasa penasaran Satu kali dia berhasil menjamret janggut tengkong sehingga segumpal lambut di dagu yang putih itu terbang berhamburan Tapi, di samping itu, bahu kanannya sendiri kena ditepuk oleh lawan Bayan terkejut hatinya, muia mula dia memang tidak merasakan apa-apa Tapi beberapa saat kemudian, sebelah lengannya terasa semakin berat dan akhirnya sukar digerakkan lagi Hatinya mendongkol sekali, tiba-tiba ihama itu berteriak keras, lalu mendadak dia mencelat mundur Sebagai gantinya, empat orang ihama lainnya yang bersenjatakan golok menerjang ke depan dan menyerang tengkong Sejak semula tengkong sudah meningkatkan kewaspadaannya, dia melompat ke atas dengan kedua kakinya ditutulkan di atas tanah Disambutnya kedatangan lawan dengan kedua kaki yang disepakan secara bersamaan Dengan demikian, robohlah dua orang lawannya Setelah itu, dengan tangan kirinya dia menepuk dada si ihama yang ketiga Lama itu terkejut setengah mati dan sambil menjerit, tubuhnya terpental mundur ke belakang Tepat pada saat itu, sampailah golok ihama yang keempat Serangan itu disambut tengkong dengan mengibaskan ujung lengan jubahnya untuk melilit tangan orang itu Bayan yang penasaran dan kesal maju kembali Bukankah keempat orangnya telah mengalami kegagalan Sekarang tangan kanannya dapat digerakkan lagi dan dia melakukan penyerangan dengan kedua lengannya Tengkong menghindari serangan itu dengan menggeser tubuhnya agak ke kanan Tiba-tiba dia mengeluh dalam hati, celaka, tapi terlambat sudah Percuma dia berusaha menepuk lawannya Tahu-tahu pipi kanannya terasa nyeri dan gatal Tahulah dia bahwa dirinya telah terkena tutulan jari tangan Hong Huxian Seng Serangannya sendiri mengenai iga orang sehingga lengan Hong Huxian Seng itu tidak sampai patah Seng Ji melihat wajah tengkong penuh dengan noda darah Periukah aku membantunya tanya nona cilik itu kepada si Yaupo Dia memang masih kecil, tapi tidak kenal arti kata takut walaupun jumlah musuh begitu banyaknya Mungkin malah mencapai ratusan orang Tunggu sebentar lagi kata si Yaupo dengan suara lirih Tadi si nona sendiri berbicara dengannya dengan suara berbisik Bocah itu berharap dapat menemui Kaisar Santi Dia merasa percuma seandainya Song Ji bisa menghalau musuh-musuh itu Tapi Kaisar Santi tidak dapat ditemukan Sampai saat itu barulah sejumlah pendeta Cheng Liang si turun tangan Mereka tidak dapat membiarkan tengkong Sian Su diserang secara bergantian Sedangkan guru itu sudah terluka wajahnya Di antara mereka ada yang menggunakan tongkat, toya, maupun besi penyungkit arang Tapi, sayangnya mereka itu tidak mengerti ilmu silat Dengan demikian, mereka malah terhajar oleh pihak lawan sampai babak belur Semuanya berhenti tiba-tiba terdengar seruan tengkong yang berwibawa itu Bayan sedang gusar sekali, dia tidak menghiraukan seruan itu Semua maju teriaknya kepada orang-orangnya Tidak usah perdulikan si kepala gundul itu Bunuh saja benar saja, mendengar saran itu Para ihama segera menyerang dengan sadis Dalam sekejap mata, empat orang hwasyo sudah terkapar di atas lantai Bahkan satu di antaranya mati dengan kepala terpenggal Sementara itu, tengkong melakukan pertarungan dengan pikiran kacau Dia tidak bisa berkonsentrasi karena hatinya sedih juga bingung Kembali dia terhajar jari tangan Hong Ho Sian Seng Kali ini dada kanannya yang menjadi sasaran Sehingga tampak darah mengalir dengan ras Menyaksikan serangannya yang membuahkan hasil Hong Ho Sian Seng tertawa senang Rupanya kok anjak siang dari siau limpai begini saja Karena, ayo, hwasyo tua, menyerahlah tengkong menyebut nama Buddha Si Chu, dosamu besar sekali Katanya penuh penyesalan tepat pada saat itulah Dua orang lama menerjang ke depan untuk membacok kaki Hang Chu itu Melihat datangnya ancaman bahaya Tengkong segera mendahului dengan menendang musuh Tapi tiba-tiba dia merasa dadanya nyeri sekali Kakinya jadi urung diangkat Hanya tangan kirinya yang meluncur ke depan Tangan itu tepat mengenai kepala kedua lama yang menyerang bagian kakinya Sehingga mereka roboh tidak kesadarkan diri Keledai gundul kepingin mampus maki bayan saking kusarnya Dia lantas menyerang dengan kedua jari tangannya ke bagian bawah Tanpa dapat dipertahankan lagi Cengkeramannya mengenai paha kiri tengkong dan hoesio tua yang gagah itu pun terkulai di atas lantai Menyaksikan keadaan itu Bayan tertawa terbahak-bahak Sebelah kakinya segera menendang pintu rumah Sehingga menjublak dan terbuka lebar Silama itu kembali tertawa nyaring sambil berseri keluarlah Aku ingin lihat bagaimana tampangmu yang sebenarnya rumah itu gelap gulita Tidak tampak seorang pun yang keluar Malah tidak terdengar suara sedikit juga Sementara itu Hong Hau Sian Seng menotok beberapa bagian jalan darah tengkong Agar hoesio tua itu tidak berkutik lagi Perbuatan itu membuat para hoesio lainnya menjadi gulsar Tapi mereka hanya bisa berkauk-kauk dari kejauhan hal ini Disebabkan mereka tidak berani mengadakan perlawanan maupun penyerangan Coba serap dia keluar Bayan memerintahkan beberapa orangnya agar memasuki rumah yang gelap itu Lalu menyerap penghuninya keluar Dua orang segera tampil ke depan kemudian memasuki rumah Tiba-tiba tampak sebuah cahaya berwarna kekuningan berkelebatan Rupanya itulah bayangan Toya Kim Hang Chu yang digunakan untuk menyambut kedua penerjang itu Masing-masing terhajar bagian kepalanya sehingga terdengarlah suara keras dan nyaring dua kali berturut-turut Kemudian disusul robohnya tubuh mereka berdua Dalam waktu yang bersamaan, cahaya kuning itu telah melesat masuk kembali Selakalah kedua orang lama itu Kepala mereka pecah remuk dan tubuh mereka terkula depan pintu Semua orang merasa tercekat hatinya, tidak terkecuali Bayan Tetapi pemimpin ini sudah menjadi marah sekali Kembali dia berteriak keras menyuruh beberapa orangnya yang lain maju Kembal tiga orang segera melompat keluar untuk menerobos ke dalam rumah itu Para lama itu menerjang ke depan dengan golok masing-masing diputar ke atas Maksudnya untuk melindungi bagian kepala Ternyata penjagaan mereka itu tidak ada gunanya Meskipun mereka menjaga bagian kepala Toya itu berhasil menghajar Mereka juga bahkan lebih parah lagi golok yang sedang berputaran itu terhajar dan menimpa kepala mereka Akibatnya kepala mereka bukan hanya pecah Tapi malah terbacok tidak karuan karena golok di tangan mereka sedang berputaran ketika turun ke bawah Lama yang kedua masih berusaha mengadakan perlawanan Tapi akhirnya dia pun menerima nasib seperti rekannya Bagus peruntungan si lama yang ketiga Saking terkejutnya tanpa terasa goloknya terlepas dari tangan Tubuhnya pun mencelat mundur karenanya kepala lama itu bebas dari hantaman Dia hanya mendapat caci maki dari pimpinannya Meskipun hatinya gusar sekali Bayan yang licik tidak mau masuk sendiri ke dalam rumah yang gelap itu Naik ke atas genteng kata Hong Ho Sian Seng memberi perintah ketika melihat kedua serangan itu gagal buka semua genteng di atas Kemudian timpukan ke bawah sebagai senjata perintah itu Segera dilaksanakan empat orang lompat naik ke atas genteng dan mulai menyerang dengan senjata yang aneh itu Hong Ho Sian Seng belum puas juga Dia memerintahkan kembali bawa batu dan pasir kemari Kemudian gunakan untuk melakukan penyerangan perintah itu lagi Iyagi diturut dan orang-orangnya pun segera mencari batu serta pasir Kemudian mereka gunakan untuk menyerang rumah yang gelap itu Serangan itu hebat sekali Bagaimana orang bisa menghindarkan diri dari begitu banyaknya genteng, batu, serta pasir? Karena itu, segera terdengarlah sebuah suara yang menggelegar Kemudian muncul seorang hwasyu yang sebelah tangannya memutar Toya Kim Hang Chu Tangannya yang sebelah lagi menarik seorang hwasyu lainnya Yang luar biasa adalah tubuhnya yang besar dan tingginya melebih orang Kebanyakan senjatanya mengeluarkan kilauan cahaya yang berkelebar terus Keadaannya saat itu mirip seorang malaikat yang sedang menghalau iblis Apakah kalian sudah bosan hidup? Ayo maju semua sekalian saja teriaknya dengan suara bengis Siaupo segera teringat kepada Kaisar Santi Namun perhatian orang-orang lainnya justru tertarik pada raksasa bertubuh besar itu Selain bentuk tubuhnya yang luar biasa Wajahnya berwarna merah tua dan janggut serta rambutnya kusut seperti tidak pernah diurus Pakainya pun rombeng sekali Dari celah-celah pakaiannya yang rombeng Terlihat ukuran pinggangnya yang besar dan lengan Serta jari tangan yang kasar tanpa terasa bayan dan Hong Ho Sian Seng langkah mundur Namun bayan berteriak dengan suara lantang Jangan takut Maju terus tapi saat itu juga Hong Ho Sian Seng berteriak hati-hati jangan sampai melukai Hu Sio yang disampingnya mendengar ucapan Hong Ho Sian Seng Otomatis perhatian semua orang tertuju pada Hu Sio yang dimaksudkan Usianya kurang lebih 40 tahun Tubuhnya tinggi kurus Meskipun kulit wajahnya pucat Tapi ketampanannya masih tampak jelas Hanya saja saat itu dia menundukkan wajahnya dan memejamkan matanya Dia seakan tidak menghiraukan bahaya yang sedang mengancam dirinya Pasti dia lah hayahan dasi Raja Cilik Pikir si Yopo dalam hatinya Biar bagaimana Jantungnya berdebar-debar juga Tapi wajahnya kok lain dengan seri baginda Kong Hai Dia malah lebih tampan Ketika itu Belasan Ihama sudah menerjang ke arah si Hu Sio bertubuh tinggi besar Orang itu tetap melayani dengan memutar toyanya Setiap kali dia menggerakkan toyanya Pasti ada seorang atau dua orang Ihama yang roboh di tangannya Menyaksikan keadaan itu Hong Hong Sian Seng mengeluarkan John Pian atau senjata ruyungnya yang lunak Kemudian dia maju menyerang dengan senjatanya yang luar biasa itu Bayan Ihama turut menerjang dengan menggunakan sepasang gembolan Mereka melakukan penyerangan dari dua arah yakni kiri dan kanan John Pian di tangan Hong Huxian Seng langsung mengenai leher si Hu Sio tinggi besar itu sehingga dia berkauk-kauk Meskipun begitu Tangannya masih sempat menangkis sepasang gembolan bayan Lama itu terkejut setengah mati Dia yang melakukan penyerangan Namun tangannya pula yang terasa kesemutan dan sepasang senjatanya pun terlepas dari cekalan Justru pada saat itu, John Pian yang seperti dibiarkan terlepas dari leher si Hu Sio kembali menghajar bahunya Dari kejadian ini, orang segera beranggapan bahwa ilmu silatnya tampak biasa-biasa saja Hanya tenaganya yang besar dan berani Saking banyaknya ihama yang melakukan penyerbuan salah seorang di antaranya berhasil menjamret lengan kiri si Hu Sio setengah bayan yang sedang memejamkan matanya Mulutnya mengeluarkan seruan perlahan, mungkin dia merasa terkejut atau kesakitan Tapi matanya tidak dibuka dan tidak terlihat dia meronta Lindungi Hu Sio itu bisik si Yau Po kepada Song Ji Baik, sahut si gadis yang tubuhnya langsung mencelat ke depan Dengan satu kali lompatan saja dia sudah sampai di depan ihama yang mencekal dengan si Hu Sio Sebelum orang itu menyadari apa-apa, pinggangnya sudah terkena totokan Song Ji dan roboh seketika Setelah ihama itu terkulai lemas, Hu Sio itu dengan sendirinya menjadi bebas Tapi Song Ji bukan menolongnya, dia malah membalikan tubuhnya dan menyerang kepada Hong Hu Sian Seng dengan mengirimkan sebuah totokan Orang si Hong Hu itu terkejut setengah mati, dia segera menggeser tubuhnya ke kanan sehingga dengan demikian dia dapat menyelamatkan diri Song Ji tidak menyerangnya lagi atau mendesaknya lebih lanjut Dia membalikan tubuhnya kembali untuk menotok dada bayan, sebab lama itu berada dalam jarak yang dekat sekali dengannya Selaka seru bayan kaget serta gusar Tapi dia hanya sempat menegakkan sepatah kata itu saja, sebab kemudian tubuhnya sudah jatuh terkulai di atas tanah Nona cilik itu tidak berhenti sampai di situ saja, dia bukannya mundur, tetapi malah menerjang terus ke depan Dia mengirimkan serangan totokan kepada setiap pihama yang ada di dekatnya Demikian juga orang-orangnya Hong Hu Sian Seng Setiap orang yang tersentuh jari tangannya pasti roboh terkulai di atas tanah Sehingga dalam waktu yang singkat sudah tidak sedikit lawan yang dijatuhkannya Simke menjadi heran juga tercekat hatinya Eh, eh, si Chu kecil panggilnya Rupanya dia ingin berbicara dengan Nona itu yang dikiranya seorang Hu Sio cilik segolongan dengan dirinya Ya, Hu Sio tua sahut Song Ji sambil tertawa Jari tangannya segera meluncur ke depan mengincar pinggang Simke Hong Hu Sian Seng terkejut setengah mati melihat kejadian itu Dia segera memutar John Piannya untuk melindungi dirinya sendiri Dia pikir, tentu tidak lucu kalau dia sampai tertotok juga Karena itu, dia berusaha membuat jarak kira-kira setombak untuk melindungi dirinya sendiri Namun Song Ji tidak menghiraukannya Dia terus melakukan penyerangan Namun sekarang dia berputar keluar dari lingkungan ujung John Pian yang dapat digunakan seperti cambuk Sementara itu, Hong Tio Tengkong sudah duduk bersilah di atas lantai Dia merasa bingung, diam-diam dia berkata dalam hati Hong Hu Kok itu lihai sekali Aku tidak tahu dia berasal dari partai mana Tapi si Nona, itu juga aneh Dia sangat lihai Dalam sekejap mati dia berhasil merobohkan lawan Entah murid siapa di itu Hong Hu Kok bergerak dengan cepat Setiap kali ujung senjatanya mengancam tubuh Nona Cili itu Setiap kali pula si Nona dapat menghindarkan diri Oh, dasar bocah Cili teriak Hong Hu Kok ujung senjatanya kembali mengancam dada si Nona Tampaknya dia merasa penasaran sekali Karena itu, dia mengerahkan tenaga yang lebih besar Serangan itu hebat sekali Song Ji mengelakkan diri sembari maju terus ke depan Dia seperti terjembab Tapi sebenarnya, sembari terhuyung ke depan Dia menggunakan kesempatan untuk menotok perut lawannya Hong Hu Kok tercekat hatinya Dengan panik dia menggerakkan tangan kirinya Untuk menangkis totokan Song Ji L di samping itu John Piannya juga menyambar ke arah punggung lawannya Song Ji berusaha menghindarkan diri Tapi John Pian Hong Hu Kok telah berhasil melilit tubuhnya Dan ketika John Pian itu dihentakan Otomatis tubuhnya juga tertarik bahkan terangkat ke atas Rupanya Hong Hu Sian Seng bermaksud mengayunkan tubuh si Nona Cilik ke arah tembok untuk diadukannya Dengan tubuh dililit John Pian, Song Ji tidak berdiam diri Dia berusaha melindungi dirinya Dengan lincah, tangannya berhasil mencengkeram John Pian itu dan menguasainya Tubuhnya tetap terapung di udara Namun begitu dia menarik sekali John Pian yang berhasil dicekalnya Tubuhnya jadi terasong ke depan Dan dia menggunakan kesempatan itu untuk mendupak wajah lawannya Hong Hu Kok terkejut setelah mengadu satu kali Tubuhnya terkulai dengan perlahan-lahan Seng Ji segera melompat turun untuk merebut senjata John Pian lawannya Bagus Puji Siopo merasa gembira dan kagum sekali Kepandayan yang hebat dia segera mengeluarkan pisau belatinya Dan menggunakan untuk mengancam matuk kiri lawan Lekas turunkan perintah Tidak ada seorang pun yang boleh datang kemari katanya Bukan main bingungnya perasaan Hong Hu Kok Kecuali sudah tidak berdaya Pisau belati yang berkilauan itu mengancam di depan matanya pula Dalam keadaan demikian Terpaksa dia berteriak kepada orang-orangnya Semua jangan bergerak Dengarkan baik-baik Jangan ada yang bergerak Jangan ada yang masuk ke dalam rumah ini Akibat totokan Song Ji Hong Hu Kok sulit mengeluarkan suaranya Kata-katanya itu jadi tidak seberapa nyaring Si Hu Siu raksasa menatap Song Ji dengan termangu-mangu Oh, anak yang baik katanya Kemudian setelah itu dia memimbing Hu Siu berusia setengah bayah itu Kembali ke dalam rumah yang gelap Siopo menghambur ke depan Ingin berbicara dengan si Hu Siu setengah bayah Tapi dia ketinggalan Sementara itu Song Ji langsung menghampiri tengkong Dia segera membebaskannya dari totokan lawan Sekejap kemudian Hu Siu itu sudah bisa berdiri kembali Sembari menolong pendeta itu Song Ji tersenyum manis Kawanan telur busuk itu sungguh jahat sekali Mereka berani mempermainkan losu Yang mahasuci tengkong memberi hormat dengan merangkapkan sepasang tangannya Terima kasih, si Chu katanya Kau benar-benar lihai sekali dan kau telah menolong kuil kami dari bencana Maafkan lolap yang usianya sudah lanjut dan matanya sudah lamur Sehingga sejak semula tidak melihat ada gunung tinggi yang menjulang di depan Maksudnya tidak mengenali orang yang berkepandaian tinggi Jangan banyak peradatan Lo suhu sahut si Nona Kau justru bersikap baik sekali terhadap tuanku Tengkong langsung menoleh kepada Siaupo Wikong Chu, bagaimana urusan ini harus diselesaikan sekarang tanyanya Seng Ji memang sudah berhasil merobohkan banyak lawan Terutama tiga orang yang menjadi pemimpinnya Tapi di luar kuil masih banyak teman-teman mereka Biar bagaimana urusan ini memang harus diselesaikan Siaupo hanya tertawa Dia segera menghadap Hong Hukok, Bayan dan Simke Dia tersenyum kepada mereka bertiga dan berkata Chuan Chuan bertiga, bagaimana kalau aku meminta Chuan Menyuruh orang-orang kalian mengundurkan diri dari tempat ini Hong Hukok menyadari situasi yang mereka hadapi Dia sudah menduga Siaupo atau pihak lawan akan mengajukan permintaan itu Karena itu, tanpa menunggu si bocah menyelesaikan ucapannya Dia sudah berteriak Kalian semua boleh pergi Tunggu kami di kaki gunung ya terdengar sahutan dari beberapa ratus orangnya Disusul dengan suara riuh derap langkah kaki yang berlarian turun gunung Menyaksikan hal itu, hati tengkong menjadi agak lega Dia segera menghampiri Simke dan tangannya diulurkan Dia berniat membebaskan totokan pada tubuh Hong Tio dari hut kongsi itu Hong Tio, sabar sebentar kata Siaupo mencegah aku masih ingin berbicara denganmu Tetapi beberapa saudara ini masih dalam keadaan tertotok Kata Sihwosyo yang murah hati Kalau terlalu lama membiarkan mereka dalam keadaan tidak bergerak Kaki mereka bisa menjadi kaku dan bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan Sebaiknya mereka ini dibebaskan terlebih Daui Ujangan terburu-buru Hong Tio, kata Siaupo sembari tertawa Waktu kita masih banyak Sebaiknya kita duduk dulu di dalam ruangan pendopo Untuk berbincang-bincang sejenak mau tidak mau Tengkong terpaksa menurut dia menganggukan kepalanya Kepandayan Hwosyo tua ini memang tinggi Tapi hatinya lemah Kalau melakukan sesuatu Dia tidak bisa bersikap tegas Suheng, harap sabar sebentar Nanti aku akan membebaskan totokan buk katanya kepada Simke Selesai berkata, dia mengajak Siaupo ke pendopo sebelah barat Hang Tio, benarkah orang-orang rombongan tadi sedang mencari seorang lama cilik Tanya Siaupo Tengkong membungkam Dia tidak dapat menjawab pertanyaan itu Hal ini karena dia mengetahui dengan baik tujuan bayan dan yang lainnya datang ke kuil Cengliangsi dan dia sulit menjelaskannya kepada Siaupo Siaupo mengerti kesulitan orang Dia mendekati telinga Hwosyo itu dan berkata kepadanya dengan suara berbisik Aku tahu siapa yang mereka cari Mereka mencari pendeta yang tadinya seorang kaisar Tubuh Tengkong bergetar mendengar kata-kata Siaupo Dia sempat terhuyung-huyung namun dia menganggukan kepalanya juga Oh, kiranya si Chu juga mengetahui urusan ini Katanya, sebenarnya Lolak pun sudah merasa heran dengan kedatangan si Chu ke Cengliangsi untuk bersembahyang Aku merasa tidak wajar sekali Siaupo tidak menanyakan apa-apa lagi tentang kaisar Santi Dia mengalihkan pembicaraannya tentang bayan dan rombongannya Hong Hau Kok dan bayan memang sudah tertawan tapi mereka mendatangkan kesulitan bagi kita Bukankah mudah membekuk seekor harimau, namun berbahaya apabila kita melepaskannya Kalau sekarang kita membebaskan mereka, lalu dalam waktu beberapa hari mereka datang lagi, bagaimana? Bukankah kita dilanda kesulitan kembali meskipun demikian Kita toh tidak bisa membunuh orang senaknya kata Tengkong yang hatinya welas asih Sekarang saja sudah beberapa orang yang jadi korban Amitabha Buddha Omi Tohut membunuh orang juga tidak ada gunanya, kata Siaupo Aku lihat, sebaiknya kita atur begini saja Kau perintahkan beberapa orang untuk meringkus mereka dan kita minta keterangan dari mereka Sebenarnya mereka mempunyai tujuan apa sehingga mencari kaisar yang sudah mengundurkan diri dari tahta kerajaan itu Tengkong merasa serba salah Tempat lolap ini adalah tempat Buddha yang mahasuci dan welas Asih katanya kemudian kami adalah orang-orang yang beribadat, mana boleh kami meringkus orang dan mengadakan pemeriksaan perbuatan itu sungguh tidak pantas bagi orang yang sudah menyucikan diri, apa yang dikatakan pantas atau tidak pantas? Tanya Siaupo Terjadi Tengkong merenung sejenak, selang sekian lama, dia baru menganggukan kepalanya Kalau begitu, terserah kepada si Chu saja sahutnya Kemudian lalu dia menetuk tangannya dua kali, segera muncul beberapa orang Hwasyo dari luar pendupong Pergi kau, undang cuan Honghu itu datang kemari katanya, bilang bahwa kami ingin berbicara dengannya untuk mendapatkan beberapa petunjuk Tampaknya orang si Honghu itu agak licik, kata Siaupo Aku khawatir kita tidak akan mendapat keterangan apa-apa Lebih baik kita minta dulu keterangan Bayan Ihama yang tinggi besar itu Benar, benar kata Tengkong, mengapa aku tidak berpikir sampai ke sana Hwasyo itu segera menyuruh muridnya mengundang Bayan Ihama Tidak lama kemudian, muncullah Bayan dengan dibimbing oleh dua orang Hwasyo Begitu sampai di dalam ruangan Pendopo, rupanya kedua orang Hwasyo itu menjadi sengit mengingat beberapa kawannya yang telah menjadi korban si Ihama gemuk ini Mereka melepaskan bimbingannya dengan setengah mendorong sehingga orang itu jatuh terjerembab dengan keras Aih, mengapa kalian begitu tidak tahu aturan terhadap seorang lama besar seru Tengkong menegur muridnya Maaf, suhu sahut kedua orang itu, mereka segera mengundurkan diri Siaupo mengambil sebuah kursi, kemudian dia memotong salah satu kakinya dan diraut berulang-ulang dengan pisau belatinya Dalam sekejap metu kaki meja itu sudah menjadi runcing, dia lalu memotong kaki meja yang lainnya dan melakukan hal yang sama Karena pisau belatinya tajam sekali, beberapa saat saja keempat kaki kursi itu sudah teraut menjadi pasak kayu yang runcing Tengkong heran menyaksikan tindak tanduk bocah tanggung itu, apa yang sedang dilakukannya? Setelah selesai meraut kaki kursi, baru Siaupo menghampiri bayan Dia mengusap kepala orang itu dengan tangan kirinya Sedangkan tangan kanannya membolang-balingkan pisau belatinya dengan gaya yang persis seperti dia meraut kaki kursi tadi Jangan teriak bayan yang mengira dirinya akan dibunuh Jangan tengkong ikut mencegah Jangan apanya bentak Siaupo dengan suara garang Aku tahu di Tibet, semua lama besar kaum bitcong membelajari semacam ilmu kebal yang dinamakan ilmu kepala besi Orang yang menguasai ilmu itu tidak mempan terhadap tombak maupun goyok Ketika di Peking, aku pernah membacok kepala seorang ihama Setengah harian aku membacoknya berulang kali Akhirnya tanganku sampai pegal sendiri Tapi orang itu malah seperti tidak merasakan apa-apa Goloku tidak mempan terhadapnya Karena itu, lama besar, aku ingin tahu kau ini barang palsu atau barang asli Tanpa diuji terlebih dahulu Bagaimana aku dapat membuktikannya mendengar kata-kata Siaupo Sengji tersenyum-senyum Dia merasa tuan mudanya ini jenaka sekali Aku belum pernah mempelajari ilmu kepala besi Sahut bayan cepat Kalau kau membacok aku satu kali saja Aku akan mati seketika Ah, belum tentu kau begitu gampang mati Kata Siaupo kembali Kalau baru ditusuk dua tiga din saja Masa kau bisa mati? Eh, lama besar, aku akan membacok kepalamu satu kali saja Yakni dengan membeset kulitnya Aku ingin mengintip otakmu Yang pernah aku dengar seseorang berkata Bahwa seorang lama yang jujur Otaknya pasti dalam saja Tidak ada denyutan sedikitpun Sebaliknya, kalau lama itu suka berbohong Otaknya pasti akan bergolak terus Seperti air yang baru mendidih Aku hendak berbicara denganmu Ada beberapa hal yang ingin ku tanyakan Kalau aku tidak melihat otakmu terlebih dahulu Aku mana tahu kau akan mengatakan yang sejujurnya Atau tidak Jangan kupas kulit kepala ku Teriak bayan Aku akan berbicara terus terang kepadamu Kembali Siaupo mengusap-usap kepala bayan Malah mengetuknya perlahan-lahan Habis, mana mungkin aku tahu kau bicara yang sebenarnya Atau sedang membohongi aku tanyanya Kalau aku berdusta Kau boleh mengupas kulit kepalaku dan melihat otaku Saat itu toh masih belum terlambat Kata bayan dengan suara bersungguh-sungguh Siaupo berdiam diri beberapa saat Tampaknya dia sedang berpikir keras Baiklah katanya kemudian Sekarang, mari aku tanyakan dulu kepadamu Siapa yang menyuruh kau datang ke kudil Cengliangsi Ini aku diperintahkan oleh lama besar senelata dari wihara wajah asli di puncak bodhisattva Omitohut ucap tengkong yang merasa heran sekali Kudil hijau Ngo Taisan selamanya tidak berhubungan dengan kudil kuning juga belum pernah ada permusuhan apapun Mengapa pihak puncak bodhisattva justru menitahkan kau datang kemari melakukan penyerbuan kedatangan kami Bukan untuk menyerbu atau mengacau, sahut bayan Kakak Senelata menitahkan aku mencari seorang biku berusia kurang lebih empat puluhan tahun Katanya biku itu sudah mencuri kitab pusaka dari Seng Buddha hidup kami dari Lhasa Dan sekarang dia bersembunyi di kudil Cengliangsi Karena itulah, kami harus menawannya Amitabha Buddha seru tengkong kembali itu Omitoh tidak mungkin, siopo mengancam lagi dengan pisaunya Kalau kau berbohong, aku akan mengupas kulit kepalamu katanya dengan nada bengis Tidak, aku tidak berbohong, sahut bayan Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja pada kakak Singlata Menurut kakakku itu, kami harus mengaku bahwa kami telah kehilangan seorang lama cilik Padahal tujuan kami ingin mencari biku tua itu Dia juga mengatakan bahwa Tuan Honghu mengenal biku itu Kami harus meminta Tuan Honghu menemani kami apabila datang ke kudil Cengliangsi ini Kakak Senelata juga menegaskan bahwa biku itu sudah mencuri kitab kami Kitab pusaka Seng Buddha Pukia Maka ini bukanlah urusan kecil padaku Kakak Senelata menjelaskan apabila aku berhasil membekuk biku itu Maka jasaku besar sekali apabila aku kembali kelasan nanti Buddha hidup kami pasti akan memberikan hadiah besar kepadaku Siopo menatap wajah lama itu lekat-lekat Dia merasa orang itu tidak berdusta Lama ini pasti sudah dikelabuhi orang Tentu orang yang menyuruhnya tidak mengatakan dengan terus terang bahwa Yang dicarinya adalah Kaisar Santi yang sudah mengundurkan diri dari tahta kerajaan Dia segera mengeluarkan sepucuk surat dari dalam saku pakaiannya Itulah surat yang ditemukan Song Ji dari lama yang berhasil dibekuknya ketika melakukan perjalanan Dia membeber surat itu di hadapan bayan lama Kau bakal surat ini agar aku dengar perintahnya Apa yang tertulis di dalamnya L.Y.A? Ia sahut bayan yang segera mulai membaca Siopo menganggukan kepalanya Tidak salah, katanya Kau dapat membacanya dengan baik Tapi Bapak Kepala Pendeta di sini tidak mengerti bahasa Tibet Tolong kau terjemahkan bunyi surat itu dalam bahasa sini Isi surat ini mengatakan Tiba-tiba bayan lama jadi sangsi Sejenak kemudian dia baru melanjutkan kembali Katanya, orang itu adalah orang besar Dan dia berada di kuil Cheng Liang Si, Gunung Gou Taisan Menurut kabar terakhir yang kami terima Pihak Sin Leong Kau ingin mengundangnya Karena itu kami harus mendahuluinya Mendengar disebutkan nama perkumpulan Sin Leong Kau Siopo merasa yakin orang itu tidak sembarangan menerjemahkan arti surat tersebut Tetapi, kembali dia bertanya Apakah surat itu masih mengatakan hal lainnya Bayan meneruskan terjemahannya? Dalam surat dikatakan Bahwa tidak sulit sebenarnya mengundang orang besar yang berada di kuil Cheng Liang Si, Gou Taisan itu Yang dikhawatirkan justru pihak Sin Leong Kau keburu mendengar berita ini dan datang merebutnya Karena itu, kakak Sin Lata meminta kakak seperguruan kami Daur yang berada di kota kerajaan untuk selekasnya mengirim orang-orangnya yang lihai untuk memberikan bantuan Apakah masih ada yang lainnya lagi? Tanya Siopo Tidak ada lagi, sahut Bayan Hanya setian isi surat ini, siapa sebenarnya Hong Huko itu tanya Siopo kembali Dialah salah seorang pembantu kami yang diundang oleh kakak Sin Lata Kata Bayan Lama menjelaskan baru tadi malam dia sampai, Siopo menganggukan kepalanya Lo Suhu, katanya kepada Teng Kong, sekarang aku hendak memeriksa Hang Tio dari Hut Kong Si Kalau Lo Suhu merasa tidak leluasa, silakan menuju luar jendela dan memasang telinga di sana Bagus kata Teng Kong yang langsung melangkah keluar sambil menyuruh orangnya membawa Bayan kembali ke depan Dan sebaliknya membawa Sim kemasuk ke dalam pendopo agar dapat diperiksa oleh si bocah tanggung Dia sendiri langsung kembali ke kamarnya, karena dia tidak mau memasang telinga di luar jendela Yang menurutnya merupakan perbuatan yang tidak layak Begitu digiring masuk ke dalam ruangan pendopo, dengan wajah berseri-seri Sim kelangsung mengeluarkan pujian kepada kedua pemuda-pemudi tersebut Kedua Siu Chu, kalian masih muda sekali, tetapi ilmu kalian sudah lihai sekali Hal ini belum pernah aku si Hwasio Tua lihat atau dengar sekalipun Kalianlah anak-anak muda yang gagah perkasa, hebat nenek moyangmu maki siopo Siapa yang sedih mendengar pujianmu dia mengangkat kakinya dan menyepak selangkangan Hwasio itu Sim kemerasa kesakitan tapi dia masih memaksakan dirinya tersenyum L-ya, ya, memang benar, katanya, seorang laki-laki sejati paling benci mendengar pujian bagi dirinya Tapi, aku si Hwasio Tua berkata dengan sungguh-sungguh, aku bukan hanya sekedar memuji, sekarang aku tanyakan kepadamu, kata siopo Dia tidak menghiraukan kata-kata Hwasio itu Kau datang ke kulil Cenggul yang si ini dengan lagakmu yang konyol Siapa yang menyuruh kau datang kemari si Chu bertanya kepadaku, tentu aku harus menjawab yang sebenar-benarnya, sahut Hwasio itu Lama besar Sin Lata di Tibet telah mengirim orangnya untuk mengantarkan uang sebanyak 200 cil kepadaku Dia meminta aku menemani adik seperguruannya datang ke kulil Cenggul yang si ini Katanya untuk mencari seseorang Aku toh tidak bisa menerima imbalan tanpa melakukan apa-apa Karena itulah aku menyertai bayan lama datang kemari Ngaco bentak siopo Kau ingin membohongi aku? Cepat katakan hal yang sebenarnya L.Y.A Iya, sahut si Hwasio Aku tidak akan membohongi kau, si Chu Sebetulnya ihama besar itu memberikan aku uang sebanyak 300 cil Oh, kau masih berbohong juga bentak siopo Sudah terang dia memberimu seribu cil Tidak, tidak, si Chu sahut si Hwasio tua Sebenarnya cuma 500 cil Kalau sampai lebih dari 1 cil saja Anggaplah aku bukan manusia lagi siopo memperhatikan dengan tajam Dan, makhluk apakah Hong Ruko itu tanyanya kembali Dia seorang hinagina Dia bukanlah manusia baik-baik Sahut si Mke Bayan ihama yang membawanya kemari Kalau si Chu membebaskan aku, segera aku akan membawanya ke kantor kecamatan Dinggero Taisan dan meminta Bapak Camat memberikan hukuman kepadanya Ceng Liang Si adalah tempat suci murid Buddha Mana boleh dikotori manusia busuk seperti dirinya? Si Chu kecil, beberapa jiwa korban akan ku timpakan seluruh kesalahan di bahunya Siopo memperlihatkan tampang merwibawa Sudah jelas kau yang membunuh mereka Bagaimana kau bisa menimpakan kesalahan itu pada orang lain tanyanya Baiklah, kata Simke Si Chu kecil, aku harap tak sudi mengampuni aku Siopo menyuruh orang membawa Ho Siu itu pergi Sekarang giliran Hong Ruko yang dibawa masuk Orang yang satu ini memang keras kepala Tidak ada satupun keterangan yang didapatkan dari orang ini Dia tidak bersedia mengatakan apa-apa Seng Ji segera menotok jalan darah Tiantok orang itu Dalam sekejap metu dia merasa kegatalan serta sakit Dia segera menjerit keras-keras Meskipun demikian, dia tetap berkepala batu Tidak ada satupun pertanyaan Siopo yang dijawabnya Kalau kau memang laki-laki, bunuhlah aku tantangnya Kau bunuhlah tuan besarmu ini Siapa yang hanya pandai menyiksa, bukanlah orang yang gagah Biar bagaimana, Siopo menghormati keberanian orang itu Baik, aku tidak akan menyiksa mu lagi, katanya Dia menyuruh Song Ji membebaskan totokannya Setelah itu, dia meminta orang membawa Hong Housian Seng itu keluar Sebaliknya Teng Kong tidak undang masuk kembali Tidak lama kemudian, Teng Kong sudah datang Urusan ini agak sulit, kata Siopo kepada kepala pendepa itu Aku rasa, sebaiknya aku berunding dengan orang besar itu Teng Kong menggelengkan kepalanya Sulit katanya, beliau pasti tidak bersedia bertemu dengan orang luar Siopo merasa kurang puas mendengar jawaban Teng Kong Mengapa beliau tidak mau bertemu dengan orang luar Tanyanya, bukankah tadi dia sudah menemuinya Bukankah beliau akan tertawan dan dibawa pergi Apabila kami lepas tangan tadi Untuk selanjutnya, beliau tetap tidak akan merasakan kedamaian Dan beberapa hari kemudian, pasti akan datang lagi orang-orang suruhan si ihama besar dari kota Peking Belum lagi perkumpulan Sin Leongkau dan partai kura-kura lainnya Mereka tentu tidak sudi menyudahi urusan ini begini saja Sekalipun kami mau membantu kalian Tapi belum tentu kami sanggup menghadapi lawan sebanyak itu Teng Kong menganggukan kepalanya Apa yang dikatakan si cu ada benarnya juga Katanya, karena itu Sebaiknya lo suhu mendatangi beliau dan ceritakan gentingnya suasana yang dihadapi saat ini Biar bagaimana, kita harus berunding dan memikirkan jalan untuk menyelamatkan diri kita semua Tapi Teng Kong tetap menggelengkan kepalanya Persoalan ini sulit, katanya Lolap telah berjanji Baik lolap sendiri maupun murid-murid lolap di sini Tidak ada yang boleh berbicara dengannya Tidak apa-apalah kalau begitu Kata si Yopo Aku toh bukan hwasyu atau anggota kudil kalian Biar aku saja yang berbicara dengannya Tidak, tidak bisa Si cu cegah Teng Kong Kalau si cu masuk ke dalam rumah pertapaannya Tentu si cu akan dirintangi adik seperguruannya Heng Tian, dia seorang hwasyu yang tabiatnya keras dan berangasan bisa-bisa si cu terhajar mati olehnya Si Yopo tertawa Tidak mungkin dia sanggup menghajar aku sampai mati Sahutnya Teng Kong melirik ke arah Song Ji Meskipun si cu menitahkan pembantumu ini menotok Heng Tian sehingga dia roboh tidak berdaya Heng Ti sendiri belum tentu sudi berbicara dengan si cu Heng Ti tanya si Yopo menegaskan sekali Iyagi Oh, kiranya itu nama sucinya Kaisar Santi Benar Aku tidak menyangka si cu tidak mengetahui nama sucinya Si Yopo menarik nafas panjang Kalau begitu, habislah dayaku Katanya perlahan sayang sekali ku wil ceng liang si yang suci dan sudah tua ini harus musnah di tanganmu Lo suhu Teng Kong terkejut Dia nampak berduka sekali untuk sesaat dia menjadi bingung Nanti aku tanyakan kepada Giyok Lin Su Heng Katanya kemudian tampak sepasang alisnya menjungat ke atas seakan sedang berpikir keras Su Heng Ku itu mempunyai jalan keluarnya Siapakah Giyok Lin Tai Su itu tanya si Yopo Beliau adalah guru Heng Ti, sahut Teng Kong Bagus kata si Yopo Dia tampak senang sekali Nah, mari lo suhu ajak aku menemuinya Teng Kong menerima baik permintaan itu Dia langsung mengajak si Yopo ke ruang belakang yang terdapat sebuah kamar untuk bersemedi Bahkan di sana tampak seorang pendepta tua sedang duduk bersilah dengan mati Yang dipejamkan pendepa itu sudah putih alis dan janggutnya Dia tidak tahu ada tiga orang yang memasuki kamarnya Teng Kong memberi isyarat dengan kedua tangannya Kemudian dengan hati-hati duduk di sisi Hwasyo tua itu Dia memejamkan matanya dan merapatkan sepasang telapak tangannya Di dalam hati, si Yopo tertawa menyaksikan tindak tanduk Hwasyo itu Tapi dia menurut, tanpa menimbulkan suara sedikitpun Dia ikut duduk di sisi Hwasyo itu Seperti ketika mereka masuk, wihara itu demikian hening sehingga tidak terdengar suara sedikitpun Wihara itu seakan hanya dihuni oleh Hwasyo tua itu seorang diri Setelah lewat sekian lama, Hwasyo itu masih duduk berdiam diri Dia mirip dengan mayat hidup, dan Teng Kong juga ikut mematung Si Yopo menjadi kewalahan Dia merasa kaki dan tangannya mulai kesemutan Akhirnya dengan terpaksa, dia bangkit Tapi karena kedua orang itu tetap berdiam diri Dia pun terpaksa duduk kembali Beberapa kali dia bangkit dan duduk kembali Tetapi kesunyian tetap saja mencekam Air, celaka 12, kelunya dalam hati Saking mendungkolnya, dia memaki si Hwasyo tua dalam hatinya Dia masih harus menunggu cukup lama, namun akhirnya si Hwasyo tua membuka matanya dengan perlahan-lahan Dari mulutnya terdengar suara lirih seperti sedang menarik nafas panjang Dia melihat ada beberapa orang dalam kamarnya, namun dia tidak menunjukkan perubahan apa-apa Kecuali menganggukan kepalanya sedikit Su Heng, tengkong lantas menyapanya Jodoh Heng Ti dengan dunia luar rupanya belum selesai Ada beberapa orang yang datang menjenguknya Harap Su Heng Sudi melepaskannya Hwasyo yang ternyata Gio Klintai Su itu berkata dengan suara perlahan Suasana disebabkan hati sendiri karena itu Untuk membebaskan diri, orang juga harus mengandalkan dirinya sendiri Tengkong menganggukan kepalanya Hantu dari luar datang bertubi-tubi Ceng Liang Si menghadapi malapetaka yang tidak kepalang besarnya Dia segera menuturkan usaha Simke, Bayan dan Hong Hukok yang datang mencari Heng Ti dan berusaha menawannya Untung ada Siopo datang bersama pembantunya Mereka memberikan bantuan sehingga Heng Ti terlepas dari ancaman maut Tapi, di dalam pertempuran, kedua belah pihak sama-sama ada yang jatuh korban jiwa Meskipun demikian, pihak sana masih belum mau menyudahi urusan ini Kata Tengkong mengakhiri ceritanya Giyok Lim Taisum mendengarkan keterangan itu dengan berdiam diri Tidak sekalipun dia menukas Sepasang matanya kembali dipejamkan untuk bersemedi lagi Keheningan pun kembali mencegah kamar itu Menyaksikan keadaan itu, habis rasa sabar Siopo Dia segera berjingkrak bangun untuk mencaci Tapi belum juga sepatah kata keluar dari muiutnya Tengkong sudah menggoyangkan tangannya mencegah Terpaksa dia menahan sabar dan duduk kembali Kali ini Siopo harus menunggu lebih lama lagi Sampai dia mencaci dalam hatinya Di kolong langit, yang paling berangsek adalah Hei Kong Kong dengan si nenek sihir Tapi mereka masih tidak begitu menjemukan Seperti si kepala gundul ini Baru si bocah tanggung berpikir demikian Tampak Gioklin Taisu membuka matanya Sembari tertawa dan menganggukan kepalanya Dia bertanya dengan sopan Apakah si cu ini datang dari peking benar Sahut Siopo singkat? Apakah di kota raja si cu bekerja Memgampingi seri baginda Tanya Gioklin Taisu kembali Siopo merasa heran Hampir saja dia melonjak bangun saking terperanjatnya Bagaimana, Taisu bisa tahu tanyanya kembali Gioklin Taisu tersenyum Lolap hanya menduga-duga saja Mau tidak mau Siopo jadi berpikir dalam hatinya Hwasio ini agak aneh Jangan-jangan dia menguasai ilmu Dengan membawa pikiran demikian Siopo segera duduk dengan diam Dia tidak berani mencaci lagi Meskipun hanya dalam hati Terdengar Gioklin Taisu bertanya lagi Apakah ada sesuatu pesan yang penting Sehingga seri baginda menitahkan si cu datang ke kuil ceng liang si ini Ayuh, Hwasio ini Pikirnya kembali Apapun diketahuinya Karenanya aku tidak bisa sembarangan berbohong Karenanya dia segera menjawab Seri baginda mengetahui bahwa raja tua masih hidup dalam dunia ini Beliau merasa gembira sekaligus berduka Itulah sebabnya aku ditugaskan datang menjenguknya Untuk menyampaikan rasa hormat seri baginda sekaligus menanyakan kesehatannya Dan seandainya Seri baginda raja tua bersedia kembali ke istana Itulah hal yang paling baik Sebenarnya Kaisar Konghai menitahkan Siopo datang ke gunung Gogo Taisan Untuk mencari bukti kebenaran bahwa si raja tua masih hidup di dunia ini Kalau benar, maka nanti seri baginda Konghai sendiri yang akan datang ke Chengliangsi untuk menjenguknya Tapi Siopo justru mengubahnya sendiri Apakah seri baginda mebekali sesuatu sebagai tanda bukti kepada si cu tanya Gio Klin Taisu Kembali tampaknya Hwasio tua ini teliti sekali Siopo merogoh ke dalam sakunya untuk mengeluarkan surat yang ditulis oleh Kaisar Konghai Silahkan Kaisu bakal surat ini katanya Sembari menyerahkan surat itu yang disodorkan dengan kedua belah tangannya Surat ini bukan surat yang ditujukan seri baginda untuk ayahandanya Memang Kaisar Konghai sudah menulis surat itu Tapi kemudian dan membakarnya Dia khawatir surat itu terjatuh ke tangan orang lain dan hal ini berbahaya sekali Sebagai gantinya, Kaisar Konghai menuliskan sepucuk surat perintah atau firman raja Begini bunyi surat perintah tersebut Dengan ini dipitahkan kepada Gijian Siwi Huchong ke Anwi Siopo Yang dianugerahkan baju makuakuning untuk pergi ke gunung Gero Taisan Dan sekitarnya untuk suatu urusan dinas Dengan demikian semua pembesar sipil dan militer setempat harus melakukan segala perintahnya Ini merupakan firman Kaisar Gio Klin Taisu menyambut surat itu kemudian dibacanya dengan seksama Tidak lupa dia memeriksa cap kerajaan yang tertera di bawahnya Setelah itu dia baru mengembalikannya kepada Siopo dan berkata Kiranya lolap berhadapan dengan tuan paduka Gijian Siwi Huchong ke An Maaf puas hati Siopo melihat sikap Ho Siopo itu Serta mendengar nada suaranya yang penuh hormat Di dalam hati dia berkata Nah, sekarang kau tentu tidak berani menganggap ringan diriku lagi Meskipun demikian Dia tidak menunjukkan sedikit perubahan pun di wajahnya Tapi, ketika dia melihat sikap si Ho Siopo itu tidak berubah Hatinya menjadi tawar sendiri terdengar Ho Siopo itu bertanya kembali Wisi cu, kalau menurut si cu, tindakan apa yang harus kita ambil sekarang Aku ingin menghadap Sri Baginda Raja Tua untuk mendengarkan perintahnya Sahut Siopo Duiu, beliau memang mempunyai kekayaan yang tidak terhitung dan kedudukan yang mulia Tapi sejak menyucikan diri menjadi pendeta Semuanya sudah musnah dan hubungannya dengan dunia luar sudah putus Karena itu, panggilan Sri Baginda Raja Tua jangan disebut-sebut lagi Jangan sampai orang lain yang mendengarnya menjadi kaget dan ketenangannya terganggu Karenanya Siopo diam saja Dia tidak menyatakan komentar apa-apa Sekarang sebaiknya kau pulang saja dan sampaikan kepada Sri Baginda bahwa Hengti tidak bersedia menemui Hengti juga tidak bersedia menemui orang luar Biar siapapun orangnya kata Ho Siopo itu Sri Baginda Konghai adalah putranya, bukan orang luar, Sahut Siopo dengan berani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!